Selamat pagi keluarga damai, bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara semua? Semoga Bapak Ibu dan Saudara dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Bersyukur kita masih diberkesempatan untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Dan kembali kita akan menikmati firman Tuhan melalui program Samas. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Kembali kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami. Biarlah firmanmu boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku firman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan merenungkan satu topik yaitu kuasa Allah. Dan bacaan Alkitab diambil dari Lukas 11 ayat 14 sampai dengan 23. Lukas 11 ayat 14 sampai dengan 23. L.A.I. memberi judul Yesus dan Belsebul. Saya akan membacakan ayat ke 14, 15, dan 21. Demikian bunyinya. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata. Ia mengusir setan dengan kuasa Belsebul, penghulu setan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Demikian birman Tuhan. Keluarga damai dalam kehidupan kita ini, kita mengenal ada dua kekuatan yang berkuasa di dunia. Kuasa Allah dan kuasa Iblis. Kuasa terang dan kuasa kegelapan. Keduanya mempunyai kekuatan yang menakjubkan, yang bisa membuat manusia heran, terkjub, terpikat, untuk mengikutinya. Alkitab menyaksikan bahwa Allah berkuasa menciptakan langit dan bumi setelah segala isinya. Allah yang turun ke dunia dalam rupa Yesus, menderita dan mati di salib. Berkuasa untuk bangkit kembali dan naik ke surga. Di dalam perjalanan kehidupannya Yesus membuat berbagai mujizat, termasuk mengusir roh jahat yang berkuasa dalam diri manusia, seperti bacaan kita hari ini. Namun, kita juga mengakui kekuatan setan. Roh jahat dengan kuasa kegelapannya, bahkan banyak orang yang menjadi pengikutnya, memanfaatkannya untuk kepentingan diri sendiri. Seperti mencari kekayaan, kejayaan, popularitas, mendapatkan jabatan, bahkan untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Keluarga name pada konteks bacaan kita hari ini, menceritakan bagaimana Yesus mengusir roh jahat yang mengakibatkan seseorang menjadi bisu. Terjadilah perbincangan di antara orang-orang yang menyaksikan mujizat itu. Ada yang takjub, tetapi ada juga yang iri, seperti yang dilakukan oleh para ahli Taurat, yang tidak mau mengakui betapa hebatnya kuasa Allah. Pada ayat 15 tertulis, tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Belsebul, penghulu setan. Siapakah Belsebul? Belsebul adalah nama lain dari iblis atau setan. Kita bisa membacakan menemukan nama Belsebul dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Belsebul adalah penguasa tertinggi dari kerajaan kegelapan. Pada zaman itu, orang-orang mengakui bahwa Belsebul adalah setan yang paling hebat, sehingga mereka menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Belsebul. Seperti biasanya, Yesus dapat menjawab tuduhan mereka. Ia juga menjelaskan pada orang banyak, ada kuasa yang lebih hebat dari kuasa setan, yaitu kuasa Allah. Seperti yang tertulis di ayat 17-19. Bagaimana mungkin setan mengusir setan? Kalau setan mengusir setan, sama saja setan melawan dirinya sendiri. Setan melawan setan juga. Jika itu terjadi, berarti kerajaan mereka akan terpecah berat, tercerai, berai, dan hancur. Dengan tegas, Yesus mengatakan bahwa ia mengusir setan dengan kuasa Allah. Keluarga namanya dari bacaan kita, kita bisa menyimpulkan bahwa kuasa Allah lebih hebat dari kuasa setan. Bahkan kuasa penghulu setan pun takluk pada kuasa Allah. Dan Allah juga berkuasa untuk menghukum iblis dan pengikutnya, yaitu manusia yang mengikuti atau menggunakan kuasa kegelapan. Kita bisa membacanya di kitab Wahyu 20. Yang kedua, ketika Yesus mengusir setan dalam kehidupan kita, maka kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Pengusiran setan adalah merupakan salah satu tanda hadirnya akan kerajaan Allah. Di ayat 20 kita bisa membacanya, Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Keluarga damai kalau Tuhan Yesus berkuasa mengusir setan. Apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita ragukan lagi dari kuasa Allah? Tuhan kita memiliki kuasa Allah, yang juga berkuasa menolong kita dalam mengalahkan kuasa kegelapan. Yang menolong kita juga di dalam kehidupan, pergumulan hidup kita, permasalahan yang kita hadapi. Jika saat ini kita sedang dikuasai atau menjadi korban kuasa kegelapan, Mari kita terus mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Keluarga damai, jika ada di antara kita yang menggunakan kuasa kegelapan, Mari bertopat. Tinggalkan iblis, datang kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita, melepaskan kita dari jerat iblis dengan kuasa Allah. Roma 16 ayat 20 mengingatkan kita, Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakinu. Kasih karunoyah, Yesus, Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kalau hari ini kami masih boleh merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali akan dua kekuasaan terbesar di dunia ini. Kuasa Allah dan kuasa setan. Tuhan, ampunilah kami kalau sering kami melupakan akan kuasa Allah. Allah yang berkuasa menolong kehidupan kami. Allah yang berkuasa untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Supaya kami boleh menjadi pengikut Tuhan yang setia. Hidup takut akan Tuhan. Dan terus melekatkan diri pada Tuhan. Supaya kami boleh melawan kuasa kegelapan. Kuasa iblis yang terus mencari kelemahan kami. Dan jika di antara kami ada yang menjadi pengikut kuasa kegelapan. Kuasa setan. Tuhan kiranya menolong. Tuhan memberikan kekuatan dan kesungguhan hati untuk kembali kepada Yesus. Terima kasih ya Tuhan kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam tangan kasih dan kuasa kasih Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.